Pernah ketemu bonge? Pernah dong ya, meski bukan tatap muka. Dia sering seliweran dalam banyak konten belakangan ini. Dandanannya yang nyantrik jadi perhatian. Kamu juga mungkin tersenyum mengimak cerita-cerita manisnya dengan kurma yang sepintas mengingatkan kita pada sosok Radit dan Jani. Konten-konten yang ada bonge-nya selalu punya engagement yang gak main-main. Bonge gak sendirian. Ada banyak anak muda dengan gaya kaya bonge yang jadi perbincangan di internet. Mereka ekspresif. Dukuh atas jadi lokasi nongkrongnya. Dan mayoritas berasal dari pinggiran Jakarta. Dari Bojong Gede, Bekasi, hingga Citayam. Persoalannya gak semua ngerasa cocok sama kegiatan muda-mudi ini. Pihak kepolisian sempat kasih warning. Di luar duku atas yang tiba-tiba disulap kayak catwalk, ada hal lain yang gak kalah menarik buat dibahas. Kebutuhan ruang publik. Ini duku atas tempat bonge nongkrong. Aksesnya mudah dijangkau dan biasa jadi hub para pekerja urban ke kantor-kantor yang lokasinya ada di Sudirman. Namun, sejak Pemprov DKI Jakarta memutuskan membangun duku atas sebagai kawasan berorientasi transit, semua perlahan berubah. Seketika kawasan ini jadi ruang publik yang ramai didatangi. Ada terowongan yang artsy, pedestrian yang lebar. Bonusnya, bisa lihat gedung-gedung pencakar langit. Ruang publik adalah hal penting bagi kota dan warganya. Masalahnya, gak semua ruang publik benar-benar hadir untuk semua publik. Ini kata Zenofia Tolodi, dosen arsitektur di Dartmouth College. Dia bilang di Los Angeles, Amerika Serikat, ada kesenjangan akses ruang publik di permukiman orang Hispanik dan Afro-Amerika dengan permukiman kulit putih. Relatable kan dengan kesenjangan akses ruang publik di pinggiran dengan pusat Jakarta? Oke, balik lagi ke Citayam. Soal kenapa fenomena warga Citayam dan pinggiran lain marak di duku atas, kita bisa simak analisis Gregory Smith-Simon, akademisi dari City University of New York, yang biasa ngajar sosiologi urban. Dalam risetnya, ia bilang pembangunan di kawasan pinggiran kerap menihilkan eksistensi ruang publik seperti taman dan pedestrian. Bahkan, untuk hal-hal yang basic seperti trotoar saja kerap luput dari perhatian. Coba kamu cek depok yang area pedestriannya cuma terbatas di Margonda. Ada upaya untuk memperbaiki, ada alun-alun. Tapi, apa cukup mewadahi semangat dan ekspresi anak muda? Bayangkan daerah luar jalanan Margonda di Depok, seperti Citayam atau Bojong Gede yang masuk Kabupaten Bogor. Nah, yang enggak didapat di daerah-daerah itu bisa dijumpai dengan mudah di Sudirman. Di TikTok, kamu akan menemukan konten-konten ruang publik urban dari kawasan Sudirman. Bukan, bukan ruang publik kayak taman, tapi jalan dan trotoar di tengah lanskap, gedung, dan jalan layang yang membuat mereka jadi bunga Jakarta. Ini nyambung sama pendapat Devi Rahmawati, pengajar komunikasi sosial dari UI. Nah, tadi saya sampaikan di awal, kita ini masyarakat hirarkis. Jakarta yang sudah elit itu juga ada hirarkinya. Siapa yang dianggap paling kota di antara orang kota? Pasti jawabannya satu, jaksel. Kenapa kemudian anak-anak itu bukan ke jaksel? Sederhana, enggak ada aksesnya. Kereta yang murah dan muda itu berhentinya di situ. Kalau ada kereta yang tiba-tiba ke Pondok Indah gitu ya, atau ke Kemang gitu misalnya, atau ke kawasan-kawasan itu, saya yakin mereka juga di situ. Pendeknya, anak-anak muda ini ingin jadi bagian dari kebesaran Jakarta. Dari sini kita bisa tarik benang merah betapa besarnya effort Bonge dan anak-anak muda suburban lainnya buat dapetin hak mendasar mereka sebagai masyarakat urban. Pemenuhan ruang publik. Mereka kuduh menempuh perjalanan nyaris 2 jam menggunakan transportasi publik untuk sampai ke jantung ibu kota. Itu hal yang sebetulnya dapat diantisipasi apabila ruang publik merata pembangunannya. Mal dan kafe memang tumbuh menjamur. Akan tetapi, buat jenian di sana juga butuh uang yang enggak sedikit. Ironisnya, sudah sampai Jakarta, mereka dihadapkan dengan warning polisi dan shaming dari warga net yang menganggapnya alay. Aduh, nih mending denger deh omongan Aldo. Apa ya, selagi kita enggak ngusin, mah udah bodo amatin aja bang. Dia juga bakal kayak gitu kalau misalnya pergi-pergi keluar negeri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.